Masih rendahnya jumlah pengusaha muda di Indonesia menjadi tantangan bagi semua pihak agar dapat memunculkan atau mencetak wira usaha muda setiap tahunnya. Upaya ini harus dilakukan agar rasio jumlah pengusaha di Indonesia semakin meningkat agar dapat menggerakkan perekonomian. Namun, upaya mencetak pengusaha muda bukanlah hal yang mudah dan instan. Dibutuhkan kebijakan, strategi, dan materi yang tepat agar dapat mencetak wira usaha dari generasi muda. Hasil penelitian disertasi Dr. Agus Andi Subloto menunjukkan mendidikan kewirausahaan yang melakukan oleh perguruan tinggi berkorelasi dengan orientasi mahasiswa dalam berwirausaha. Temuan tersebut menjadi hal menarik yang menunjukkan bahwa perguruan tinggi memiliki peran penting untuk mencetak pengusaha muda melalui pemberian materi wira usaha dan ekosistem berwirausaha secara tersistem, terarah, dan berkelanjutan. Secara singkat itu terlihat di judul disertasi saya, Mas Sidik, yaitu minat berwirausaha mahasiswa perguruan tinggi negeri di Malang, Jawa Timur. Studi pada perguruan tinggi negeri di kota Malang, Jawa Timur. Nah, faktor determinan, apa saja yang kemudian saya pilih, yang saya teliti. Yang pertama, itu adalah pendidikan kewirausahaan. Kedua, itu adalah orientasi kewirausahaan. Nah, kemudian yang ketiga, sebagai variable moderasi saya, itu adalah social influence of classmate. Apa itu? Itu teman-teman sekelas. Hasilnya apa? Temuannya apa? Yang paling menarik, Mas Sidik, perlu saya sampaikan satu saja. Ternyata, secara statistik dan hitungan statistiknya, hubungan antara pendidikan kewirausahaan dengan orientasi kewirausahaan itu, kalau mungkin Mas Sidik pernah ingat waktu S-100 dulu, hubungannya, nilainya, atau semacam pay values-nya, nilainya tertinggi.